Wilda yang mendapatkan blok poin dibantu oleh Megawati Sementara itu Megawati yang berada di samping dilengkapi oleh Wilda Karena kecerdikannya dalam melakukan monster blok Jelas kedua pemain ini menjadi salah satu pelengkap Bin Dalam doanya masalah bertahan Sekaligus baik Bin bukan hanya terkenal akan duet menyerangnya Akan tetap menyerang Jakarta Bin untuk saat ini memang dikenal memiliki serangan paling mematikan di Pro Liga Walaupun dalam jumlah top skor Megawati tidak menempati posisi pertama Namun tampaknya dalam masalah kreativitas serangan sekaligus kreatif dalam masalah permainan Jakarta Bin jauh lebih apik dalam menjaga memantum lebih dari klub manapun Kita lihat jumlah top skor terbaru setelah semua laga tuntas pada edisi kali ini 1. Irina Voronkova, Jakarta Popsivo Fall 1, 234 poin 2. Madison Kingdom, Jakarta Popsivo Fall 1, 212 poin 3. Polina Rahimova, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, 209 poin 4. Polina Semanova, Jakarta Pertamina Enduro, 201 poin 5. Hana Daviz Kibah, Bandung BJB Tanda Mata, 199 poin 6. Katarina Jitkova, Jakarta Elektrik PLN, 168 poin 7. Liu Yanhan, Jakarta Livin Mandiri, 165 poin 8. Megawati Hangesri Pertiwi, Jakarta Bin, 152 poin 9. Karistarowe, Jakarta Livin Mandiri, 149 poin 10. Arsela Nuwari Purnama, Jakarta Popsivo Fall 1, 140 poin 11. Kenya Karkasis, Jakarta Bin, 138 poin 12. Marina Markova, Jakarta Elektrik PLN, 116 poin 13. Giovanna Brakosevi, Bandung BJB Tanda Mata, 116 poin 14. Nurlayli Kusumah Diningrat, Jakarta Elektrik PLN, 106 poin 15. Ivana Vanjak, Jakarta Pertamina Enduro, 106 poin Memang tidak terlihat bahwa Megawati sekaligus Kenya dan Karabajima mereka tidak menempati posisi yang ulung di posisi pertama akan tetapi tampaknya dalam masalah permainan kreatif dari ketiga pemain ini menjadi salah satu yang paling memiliki kreatif terbaik di atas lapangan Namun siapa yang menyangka bahwa bukan hanya dalam menyerang saja kita mengenal duet antara Megawati sekaligus Karabajima dan Kenya sebagai duet KKM ataupun duet Megawati Williams dan Kenya di putaran pertama sebagai salah satu yang menonjol akan tetapi ada yang lebih hebat dan patut diangkat untuk diberikan pujian besar yakni tak malingkan adalah duet antara Megawati sekaligus dengan Wilda Kedua pemain ini memang jarang sekali mendapatkan perhatian khusus di atas lapangan namun tampaknya yang menjadi perhatian jelas kali ini adalah duet Megawati sekaligus dengan Wilda Ya Mega memang memiliki kemampuan tak hanya hebat dalam menyerang yang menjadi salah satu unggulan utama dari Bin akan tetapi sektor duet Megawati dengan Wilda dipertanian menghadapi Jakarta Livin menjadi salah satu duet yang paling mematikan untuk menghentikan attacking Livin dalam laga tersebut dimana Wilda sendiri memang sebagai salah satu pemain Indonesia yang tak kalah hebat dengan Megawati sekaligus segudang prestasi dan penghargaan telah diraih oleh atlet yang berposisi sebagai middle blocker ini Wilda pernah meraih penghargaan best blocker pada Proliga Putri 2015-2016 dan 2022 lalu penghargaan best middle blocker pada piala VTV 2017 dan best spiker pada Proliga Putri 2019 nah tepat pada saat kedua menyentuh poin 24-24 dimana saat itu persiangan ketat terjadi dua kekuatan Indonesia yang memiliki skill serta teknik terbaik dari posisinya masing-masing bersatu melawan salah satu pemain Asia terbaik yakni Liu Yanhan dimana dalam kondisinya itu baik Wilda ataupun Mega mengambil posisi masing-masing untuk bertahan Megawati yang berada di sebelah Wilda dirinya sudah bersiap-siap dengan baik begitu pun dengan Wilda hingga pada akhirnya loncatan mereka yang sangat kompak dan menutup semua ruang bagi Liu Yanhan untuk mencetak poin pun tak tersisa sedikit pun dimana Liu Yanhan bukan hanya mati kutu akan tetapi dirinya tak mampu menyerangkan spike ke bagian pertahanan Bin terlihat Liu Yanhan dibuat kagum oleh pertahanan Megawati karena pergerakan sederhana Mega itu mengganggu fokus untuk menyerangkan bola sebagai target spike dan di sisi lain ketika mengarahkannya ada Wilda yang memiliki kecepatan untuk menyamai posisi tangan sekaligus dengan bola hingga pada akhirnya kolaborasi itu pun membuahkan hasil yang positif dimana duit Megawati sekaligus dia dalam bertahan menjadi bloker tersebut momen monster blok yang menghentikan serangan dari Liu Yanhan Wilda yang mendapatkan blok poin dibantu oleh Megawati sementara itu Megawati yang berada di samping dilengkapi oleh Wilda karena kecerdikannya dalam melakukan monster blok jelas kedua pemain ini menjadi salah satu pelengkap Bin dalam doanya masalah bertahan sekaligus baik Bin bukan hanya terkenal akan duit menyerangnya akan tetapi memiliki permainan yang baik dalam duit bertahan tersebut selamat menikmati 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 selamat menikmati